Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya? Atau ada yang sakit nih? Ada yang sakit. Oh, yang sakit siapa? Ajeng. Oh, ajeng. Semoga ajeng segera sembuh ya. Oke, sebentar ya. Sebentar aja saya mau ngambil sesuatu. Itu malah tambah gelap. Semoga masih terlihat. Oke. Ini enggak usah pakai ini aja. Sudahlah, kemalah gelap. Udah lah, enggak apa-apa lah. Gelap, enggak apa-apa lah ya. Agak gelap ya. Oke. Soalnya ini, saya ganti aja. Sebentar. Oke. Oke, ini udah enggak terlalu gelap. Saya salah posisi berarti. Menempatkan posisi laptop biar pas. Karena cahayanya kan enggak gelap. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Semoga nanti kita diberikan kelancaran selama proses perkuliahan. Dan semoga materi yang saya jelaskan ke saudara itu bisa dipahami secara menyeluruh ya. Sehingga tidak ada beban bagi saya ketika materinya nanti tidak tersampaikan dengan jelas. Oke. Marilah kita berdoa. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Ini udah. Di tempat saya tuh sudah mulai parah ini. Semoga aja aman. Karena sudah mulai jurus-jurus banget. Oke. Saya izin share screen dulu ya. Untuk materi kita hari ini. Apakah. Eh. Cek sound dulu suara saya. Bisa terdengar enggak? Bisa. Bisa terdengar. Nanti mohon maaf kalau suara saya bertabrakan. Karena ini kena hujan. Jadi bertabrakan dengan hujan. Lumayan beres juga nih. Materi yang hari ini akan kita bahas itu adalah pengujian hipotesis. Tetapi sebelum. Oke. Jadi untuk materi hari ini itu mohon maaf. Sepertinya materi ini itu belum saya upload di Elena. Jadi saudara dapat. Saudara dapat materinya itu mungkin yang materi yang slide satunya. Jadi mohon maaf. Sepertinya ini belum ya. Coba saudara nanti bisa cek. Apakah materinya sama yang ini atau enggak. Yang jelas intinya maksudnya sama. Cuma apa namanya. Cuma PPT-nya aja yang berbeda. Bentar. Cuma PPT-nya aja yang berbeda. Tapi pada dasarnya sama kok. Dan ini saya berikan yang paling gampang. Nanti kalau saudara misalnya di PPT saudara belum. Eh di Elena saudara itu belum ada. Nanti saya bagikan ke saudara. Nanti saya bagikan saya upload di Elena ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini itu sebenarnya sudah ada. Ini sebelum saya, ini saya stop dulu. Saya akan coba buka. Semua penjelasan mulai dari materi ini itu sebenarnya saudara sudah bisa lihat. Ini saya buka YouTube. Saudara bisa terlihat enggak di tempat saudara? Bisa. Oke. Jadi kalau saudara. Kalau saudara nanti cari aja di YouTube nama saya. Nanti di situ ada rekaman perkuliahan dan ada rekaman penjelasan. Jadi ada. Kalau yang hanya 20 menit, 14 menit itu adalah hanya penjelasan saja. Jadi penjelasan semua materi. Ini bukan rekaman perkuliahan ya. Nanti saudara bisa lihat, kalau statistika ekonomi itu dicari aja. Ini mulai dari kemarin, teknik pengambilan sampel. Yang materi hari ini itu pun juga sudah ada. Ini adalah uji beda ya. Uji hipotesis untuk uji beda rata-rata. Kemudian ada independen. Kemudian di sini kalau sudah naik lagi itu ada chi-square. Chi-square juga itu. Materi statistika juga ada. Jadi nanti saudara bisa cek. Semuanya sudah ada sebenarnya. Cuma nanti jika materinya itu tidak bisa saya selesaikan ke saudara. Nah ini materi hari ini tadi. Ini barusan saya upload. Yang pengantar bisnis sama yang pengantar bisnis dua kelas. Kalau yang saya lanjutkan itu saya enggak tahu. Ini enggak. Ini kelasnya siapa ya? Kok saya lupa? Coba saya cek. Ini kelasnya. Ini kelasnya siapa nih? Oh, PAKTB. PAKTB berarti bukan saudara ya? Saudara. Eh, saudara. Itu ini berarti. Kita, Bu. Kita, Bu. Oh, itu kelas kalian. Eh, kalian nama sih PAKTB. PAKTB, Bu. Oh, iya. Berarti itu kelas saudara. Nah, itu udah bisa dicek tuh. Jadi rekaman perkuliahan saudara sudah saya upload di Elena. Silahkan nanti bisa dicek. Biasanya langsung saya upload kok. Kalau enggak terlupaan. Ini kok saya rempong banget gara-gara hujan. Kalau hujan tuh rawan banget. Itu ya. Silahkan nanti bisa dicek aja. Di situ rekamannya sudah ada semua. Seperti itu ya. Nanti silahkan kalau mau dilihat kembali catatannya yang minggu kemarin. Baik, saya lanjutkan untuk hipotesis. Oke. Saya share screen lagi untuk materi yang terbaru. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, siap ya. Yap. Kita, pada pertemuan kali ini, kita sudah mulai masuk di pengujian hipotesis. Oke. Sekarang pertanyaan saya sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hipotesis. Apa itu hipotesis? Ada yang tahu apa itu hipotesis? Ada yang tahu enggak apa itu hipotesis? Asolusi atau jugaan, Bu. Ya. Prediksi. Ini saya tulis ya. Jugaan. Kemudian prediksi. Ini saya nulis corek-serekan kayak gini. Dileh enggak di tempat saudara? Aman ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Kemudian, selain hipotesis itu, ada prediksi atau jugaan sementara ya? Ada yang mau menyebutkan lainnya? Hipotesis itu apa? Satu lagi. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Oke. Hipotesis parameter boleh atau anggapan dasar? Oh ya, catatan saya, ini corek-coretan di slide saya, itu tidak saya simpen ya. Karena nanti buat perkuliahan kelas yang lain, jadi silahkan, kalau saudara memang butuh corek-coretan, silahkan dicoret sendiri di catatan saudara. Jadi, saya enggak menyebutkan ini. Jadi, saya enggak menyimpen corek-coretan ini. Oke, jadi kita akan mulai dari hipotesis, bahwa yang namanya hipotesis itu ada anggapan dasar, boleh anggapan dasar, kemudian prediksi itu juga masuk, dan jugaan sementara. Dan yang membedakan penelitian kualitatif sama kuantitatif itu ada pada hipotesis ini. Kalau di kualitatif, itu tidak ada hipotesis. Tidak ada hipotesis. Tidak ada hipotesis. Kalau di kualitatif, enggak ada yang namanya hipotesis. Nah, kemudian... Sebelum ini ya, saya akan menuliskan di sini ada hipotesis. Di sini aja, enggak apa-apa ya, hipotesis. Pengujian. Kemudian di sini ada uji beda. Ada uji beda rata-rata. Ada uji pi square. Ada uji korelasi. Bentar, enggak geser dulu. Biar enggak saya bicara. Ada uji regresi. Ada uji asum ku klasik. Saya kotakan ya, saya kotakin. Ada uji beda, uji beda rata-rata, uji chi square, uji korelasi, kemudian uji regresi, uji asumsi klasik. Itu adalah beberapa materi yang nanti akan sudah dibahas selama satu semester ini. Dan sebenarnya, semua ini, uji ini, muaranya adalah pada pengujian hipotesis. Jadi, semuanya itu muaranya kepada pengujian hipotesis. Jadi, saudara tidak perlu bingung. Saudara tidak perlu bingung ketika nanti, kenapa kok di uji beda ada pengujian hipotesis, di korelasi ada pengujian hipotesis. Karena pada dasarnya, semua, semua uji ini, uji statistik ini, muaranya adalah kepada pengujian hipotesis. Nah, yang kita bahas selama dua pertemuan ini, berarti pertemuan hari ini, selama pertemuan minggu depan, itu adalah yang nomor satu ini, sama yang nomor dua. Itu yang akan kita bahas untuk minggu depan. Oh iya, kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang disampaikan, silakan nanti saudara bisa langsung raise hand saja ya. Raise hand atau nulis di kolom chat room saja. Nah, untuk uji beda ini, nanti ada independent sama ada pirate sample t-test. Ini juga independent sample t-test. Nah, itu. Jadi ini, dua-dua materi ini yang nanti akan kita bahas. Ada uji beda dan ada uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata itu nama lainnya adalah kompermin. Tulisan saya bisa terbaca ya. Bismillah lah, semoga bisa terbaca. Ini jangan-jangan dosen lain juga tulisannya lebih bagus dari saya. Kalau dosen lain juga coret-coretan kayak gini enggak? Ada, Bu, beberapa. Iya, Bu, tadi ada. Ada ya, beberapa ya. Oke. Syukurlah. Soalnya kalau enggak coret-coret itu nanti malah enggak muteng. Itu, oke. Siapa nih? Bentar ya. Bu, saya izin menyambungkan ulang. Oke, enggak apa-apa. Oke, ini ya. Jadi patokannya itu ini. Saudara, nanti silakan. Bahwa di semua uji itu... Itu... Gara-gara hujan nih. Jadi agak berantakan. Nah, karena fokus kita ini adalah pada uji beda. Uji beda dan uji beda rata-rata. Ini kemungkinan tidak bisa saya sampaikan semua. Jadi silakan nanti saudara bisa lihat rekaman video saya yang ada di YouTube. Di situ sudah saya jelaskan semua. Nah, akan saya mulai dari hipotesis. Jadi tadi ada yang menyebutkan hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dikembangkan untuk maksud pengujian. Jadi hipotesis itu adalah suatu... Tigaan ya tadi ya. Jugaan sementara. Yang ini harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Pebenarannya. Oke, betul. Nah, karena bahasan kita itu adalah yang pertama itu adalah uji beda. Ini saya memberikan contoh hipotesis untuk uji beda. Ini ya. Saya ganti merah aja lah biar tahu kalau ini jare-jaretan. Nah, silakan saudara perhatikan di sini. Contoh yang pertama, rata-rata pendapatan per kapita penduduk kota Semarang sebesar 765. Yang kedua, rata-rata IPK mahasiswa FE sebesar 3,27. Kemudian yang ketiga, kapasitas mesin rata-rata setiap jam adalah 800 unit. Yang keempat, ada perbedaan. Ada perbedaan rata-rata pendapatan per kapita di daerah perdisaan dan pendapatan per kapita daerah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu. Sekarang saya menambahkan. Hipotesis itu bentuknya adalah pernyataan. Pernyataan. Jadi silakan diingat-ingat. Hipotesis itu bentuknya pernyataan. Bukan pertanyaan. Kalau itu pertanyaan, maka namanya adalah rumusan masalah. Ciri-cirinya adalah 5W, 1H, dan diakhiri dengan tanda tanya. Itu pertanyaan. Kalau pernyataan, berarti tidak ada 5W, 1H. Jelas? Sampai sini jelas ya? Oke ya? Siap. Oke. Nah, ini beberapa contoh dari hipotesis. Semua bentuknya itu adalah pernyataan. Di sini tidak ada tanda tanya, tidak ada kata tanya juga. Jadi ini semuanya bentuknya pernyataan. Oke. Kemudian. Di dalam pengujian hipotesis, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hipotesis 0. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis 0 itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Jadi sama ya, hipotesis atau hipotesis 0. Itu lambangnya adalah H0 atau HO. Ini H0 atau, sorry, HO. Itu ya. Silakan. Yang kedua adalah, silakan ini diingat-ingat banget. Diingat-ingat banget ya. Ini saya sudah kasih warna yang berbeda-beda agar saudara tahu. Yang pertama, itu adalah ciri-ciri dari hipotesis 0 itu ada kata tidak ada beda. Tidak berbeda antara titik-titik dengan titik-titik. Tidak mempengaruhi. Kalau tidak ada beda sama tidak berbeda, itu berarti uji beda. Uji beda atau uji rata-rata. Kalau tidak mempengaruhi, itu salah satu ciri dari uji regresi. Atau sama dengan. Tidak ada beda, tidak berbeda, itu kan artinya sama dengan. Nah, itu. Itu yang pertama. Silakan diingat-ingat banget. Yang kedua, hipotesis alternatif itu adalah kebalikan dari hipotesis 0. Dan lambangnya itu HA. Atau ada yang menyebutkan H1 atau H2. Ada H3, H4, dan seterusnya. Implikasinya itu berarti kebalikan dari ini. Kalau di sini tidak ada beda, berarti di sini tidak sama. Tidak sama dengan, artinya berarti beda. Kemudian, selain itu juga ciri-cirinya adalah lebih besar sama dengan. Atau kurang dari, atau lebih kecil. Kemudian, kalau tidak mempengaruhi, berarti lawannya adalah berpengaruh. Oke, berpengaruh. Itu ya. Oke, sampai sini. Mari kita lihat slide sebelumnya. Pertanyaan saya, untuk yang nomor 1. Ini rumusan hipotesis 0 atau hipotesis alternatif? Oke, silakan. Itu hipotesis 0 atau hipotesis alternatif? Silakan, ada yang mau jawab? Silakan, itu hipotesis 0 atau hipotesis alternatif? Oke. Silakan, yang mau menjawab, itu hipotesis termasuk hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Ayo, silakan. Tinggal jawab saja. H O atau H A? H O Bu. Oke. Nomor 1. Saya apas dulu ya. Astagfirullahaladzim. Bentar. Bentar ya. Oke. Oke, mohon maaf. Wow, wow, wow. Saya stop. Tidak, 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 tidak. Saya balik lagi. Ini kayaknya udah dari pagi. Dari pagi nge-zoom tuh jadi kayak gini. Yang tadi belum kesimpin ya. Oke, sebentar. Tadi sampai... Tidak, ini kayak tak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Wow. Tadang bisa. Nge-lag. Ini enggak kelihatan ya di tempat saudara Sudah Malah di tempat saya enggak kelihatan Oke ini aja lah Ini kenapa enggak percaya jadi kayak gini ya Oke sudah ya untung balik lagi Sampai mana tadi Oke ini udah fan belum Oke yang pertama tadi apa Yang pertama Yang kedua Yang nomor dua apa Yang nomor tiga Yang nomor empat Berarti kalian sudah paham Membedakan antara HO dan HA Kalau HO ini nih Kiri-kirinya sebesar Sebesar itu kan artinya sama dengan Ini juga IP mahasiswa IP mahasiswa FE itu Ini kan artinya sebesar ya Atau sama dengan Sama dengan Ini juga kapasitas mesin Rata-rata setiap jam adalah Ini kan menunjukkan sebesar Nah yang keempat ini ada Ditunjukkan ini ada Beda Ada perbedaan Nah ini Berarti saya Saudara sudah paham Bagaimana merumuskan Hipotesis 0 dan Hipotesis alternatif Oke Nah Langkah-langkah dalam pengujian Hipotesis itu ada 5 Yang pertama itu adalah Merumuskan hipotesis Yaitu hipotesis 0-nya apa Hipotesis alternatifnya apa Yang kedua adalah Menentukan taraf nyata Atau signifikansi Menentukan taraf nyata Atau signifikansi Ini saya tulis ya Atau signifikansi Atau ketepatan Ketepatan Biasanya Untuk penelitian sosial Itu tingkat signifikansinya Sebesar 95% Jadi enggak ada Enggak ada penelitian itu Yang dia tepat 100% Itu enggak ada Kalau ilmu sosial itu 95% Ini adalah ilmu Sosial Kalau ilmu eksak Itu 99% Ilmu eksak Ilmu eksak itu apa bu? Ilmu eksak itu matematika Kimia Biologi Fisika Itu ilmu eksak Kalau ilmu sosial itu Kayak ekonomi Bahasa Kemudian Sosiologi Hukum Itu ilmu sosial Nah yang ketiga Adalah Menentukan Uji statistik Ini bisa Uji Misalkan kalau uji beda ya Uji beda Uji beda Atau Uji beda Ada uji rata-rata Itu biasanya pakai uji Z Ini uji Z Kemudian ada uji regresi Dan lain-lain Tergantung Tergantung penelitian Tergantung penelitian Kemudian yang keempat adalah Aturan pengambilan keputusan Berarti ini syarat Syarat penerimaan HO Jadi disitu akan ada syarat Misalkan nanti Syaratnya itu adalah Z tabel Misalkan kalau dua arah Dua arah itu berarti Min Z tabel Kurang dari Z hitung Kurang dari Plus Z tabel Pokoknya syaratnya ini Kalau diregresi Berarti nanti bukan uji Z lagi Misalkan disini Kalau regresi berarti uji T Berarti nanti T tabel Ini T hitung Nanti kalau hasilnya Berarti saudara harus cari dulu Berapa nilai Z hitungnya Kalau nilai Z hitungnya itu Tidak memenuhi syarat ini Berarti otomatis Kesimpul Eh bu Otomatis ini adalah Tolak HO Kalau tolak HO Sama artinya Dengan Terima HA Sama Kalau tolak HO Itu berarti sama artinya Dengan terima HA Kalau menerima HO Kalau menerima HO Berarti otomatis Dia menolak HA Yang kelima Adalah Ambil sampel Lakukan pengujian Disini apakah nanti Hasilnya itu Menolak hipotesis Ataukah dia akan Menerima hipotesis Itu Berarti poin yang Nomor 5 Itu plus Interpretasi Interpretasi Pokoknya ketika nanti Saudara mengerjakan tugas Berarti saudara harus Urut kelima langkah Ini Ini sudah Saya next ya Oke Di dalam pengujian hipotesis Itu ada dua kekeliruan Yang pertama Itu adalah Menolak hipotesis Yang seharusnya Diterima Jadi harusnya Itu hipotesis Awalnya Itu dugaan saudara Itu harusnya Diterima Dugaan awalnya Itu Ini pasti Diterima Dugaan awal Diterima Tapi Ternyata Setelah diteliti Berarti Dilakukan pengujian Hipotesis Itu ternyata Malah hasilnya Itu Tolak Ditolak Nah Ini berarti Terjadi Kekeliruan Tipe Pertama Yang kedua Ini harusnya Ditolak Hipotesisnya Dugaan awal Saudara Itu adalah Dugaan awal Itu Hipotesis Ditolak Tapi Ternyata Malah Setelah Dilakukan Pengujian Hipotesis Malah Hasilnya Itu Menerima Terima Hipotesis Nah Ini berarti Terjadi Kekeliruan Tipe Kedua Tapi Ketika dalam Kasus tertentu Saudara Tidak menemukan Hal ini Berarti Di dalam Penelitian Saudara Itu Tidak Terjadi Kekeliruan Dalam Pengujian Hipotesis Terus Kalau Saudara Tanya Bula Terus Nanti Saya Gimana Harusnya Ya Tidak Apa Kalau Memang Ternyata Disitu Terjadi Kekeliruan Entah Itu Tipe Satu Atau Tipe Dua Ya Sudah Yang Penting Saudara Berpatokan Kepada Hasil Pengujian Hipotesis Berarti Dilihat Saja Kesimpulan Akhirnya Itu Itu Yang Nanti Akan Menjadi Panduan Saudara Karena Saudara Sudah Memiliki Argumen Kuat Yaitu Ditunjukkan Dengan Data Tadi Data Yang Sudah 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 Olah Kemudian Disitu Keluar Kesimpulan Hipotesisnya Berarti Patokan Saudara Itu Adalah Pada Hasil Pengujian Hipotesisnya Bukan 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 Pada Dugaan Awalnya Begitu Oke Ini Sama Sebenarnya Ini Sama Kayak Yang Tadi Cuma Ini Saya Ilustrasikan Dalam Bentuk Tabel Jadi Kalau Disitu Hipotesisnya Benar Ternyata Kesimpulannya Itu Ada Diterima Berarti Memang Benar Tapi Ketika Ternyata Itu Hipotesis Awalnya Keadaan Yang Sebenarnya Itu Hipotesis Awalnya Ini Salah Kemudian Malah Saudara Menerima Hipotesis Tersebut Maka Terjadi Kekeliruan Tipe Kedua Kalau Kesimpulannya Ternyata Saudara Menolak Hipotesis Padahal Dugaan Awal Saudara Itu Benar Maka Disitu Terjadi Kekeliruan Tipe Pertama Harusnya Harusnya Hipotesis Awalnya Itu Memang Benar Tapi Malah Saudara Menolak Maka Disitu Terjadi Tipe Kekeliruan Pertama Kalau Hipotesis Sebenarnya Itu Misalkan Harusnya Salah Dan Ternyata Hasil Setelah Di uji Hasilnya Malah Saudara Ternyata Memang Benar-benar Menolak Berarti Itu Benar Begitu Jadi Dugaan Awal Itu Bebas Misalkan Misalkan Kemarin Ada Yang Tanya PAD Tau PAD Pendapatan Asli Daerah PAD Kota Semarang Kota Semarang Sama Dengan PAD Kabupaten Brebes Itu Dugaan Saya Awal PAD Sama Menurut Saudara Sekarang Menurut Saudara PAD Kota Semarang Itu Sama Sama Kabupaten Brebes Sama Enggak Silahkan Tidak Berarti Beda Tidak Berarti Beda Padahal Saya Menyebutkan Ternyata Hipotes Awal Saya Itu PAD Kota Semarang Itu Sama Dengan Berarti Ini Harusnya Salah Hipotesi Ini Harusnya Salah Berarti Ini Maksudnya Sini Hipotesi Sini Itu Salah Karena Harusnya Kota Semarang Lebih Besar Daripada Kabupaten Brebes Ternyata Setelah Saya Teliti Saya Kumpulkan Data PAD Pendapatan AC Daerah Dari Dua Daerah Tersebut Yaitu Semarang Sama Brebes Yang Saya Ambil Dari BPS Kemudian Saya Uji Melalui Statistik Ternyata Ternyata Saya Itu Malah Menerima Hipotesi Tersebut Nah Malah Ternyata Diterima Nah Itulah Yang Dimaksud Dengan Terjadinya Kekeliruan Tipe Kedua Yang Harusnya Ini Itu Ditolak Malah Hasilnya Diterima Itu Bu Bisa Enggak Hal Itu Terjadi Bisa Bisa Mungkin Secara Kalau Kita Belum Lihat Data Kita Belum Lihat Data Kita Hanya Melihat Luarnya Saja Kita Melihat Kalau Kota Semarang Kan Dia Bentuknya Kota Dan Dia Detep Dengan Ibu Kota Provinsi Berarti Otomatis PAD Lebih Besar Kayak Gitu Itu Menurut Dugaan Awal Saudara Tapi Belum Tentu Belum Tentu Ketika Kita Mengujinya Pakai Uji Statistik Dengan Data Yang Saya Punya Yaitu Data Resmi Dari BPS Malah Ternyata Hasilnya Adalah Menerima Hipotesis Nah Itu Yang Dimaksud Dengan Kekeliruan Tipe Kedua Sampai Sini Jelas Cukup Jelas Ya Oke Eh Kayaknya Tadi Ada Ini Enggak Oke Belum Ada Pertanyaan Nah Kita Akan Malah Masuk Ke Konsep Dasar Dari Hipotesis Sekarang Kita Masuk Ke Uji Rata Rata Kita Masuk Ke Uji Rata Eh Eh Malah Kita Masuk Ke Uji Rata Rata Jadi Di Dalam Uji Rata Rata Itu Ada Yang Pertama Adalah Sample Besar Dan Yang Kedua Ada Sample Kecil Sample Kecil Itu Kurang Dari 30 Terus Kalau Saudara Tanya Bu Berarti Kalau Misalkan Sample Saya Itu 30 Apakah Itu Bisa Dikatakan Sample Besar Iya Boleh Saudara Pakai Sample Besar Atau Dia Juga Bisa Masuk Ke Sample Kecil Tetapi Saran Saya Silahkan Masukkan Jika Sample Pas 30 Silahkan Masukkan Ke Kategori Sample Besar Sama Nanti Semuanya Sama Di Uji Rata Rata Uji Uji Beda Rata Rata Atau Uji Korelasi Regresi Semuanya Nanti Sama Dan Di Dalam Uji Rata Rata Atau Uji Beda Rata Rata Itu Ada Dua Jelur Yang Pertama Ada Satu Arah Yang Kedua Dua Arah Kalau Satu Arah Itu Disebut juga Dengan One Tail 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 Itu Ekor Atau Two Tail Nah Akan saya mulai dari uji rata-rata yang sampel besar dulu ya Yang Lebih dari 30 Sample Yang pertama adalah disini ada dua kriteria yaitu jika standar deviasinya diketahui Dan yang kedua adalah jika standar deviasinya ini tidak diketahui Nah disini semuanya sudah ada rumusnya Silahkan rumusnya boleh sodara hafal atau misalnya sodara punya kelemahan dalam menghafal Tidak perlu dihafal tidak ada masalah Nanti ujiannya open book Gitu Jadi tenang saja Nah Z Ini ya saya akan mulai rumusnya itu adalah Z Z ini Ini adalah untuk uji beda Itu simbolnya Z ini Kok uji beda sih sorry Bukan uji beda uji rata-rata Uji rata-rata Kemudian ini X bar ini apa kemarin Ini apa ini X bar Ayo X bar itu apa Rata-rata sampel Ya rata-rata sampel Kalau yang ini yang mu Rata-rata populasi Ya rata-rata populasi Kalau dibagi dengan ini Ini apa nih Simbol apa Kemarin ini sama artinya dengan gini Ini apa nih Kemarin Apa Standar deviasi populasi Ya betul sekali Ini saya singkat SD ya SD itu standar deviasi populasi Populasi Kemudian N N itu adalah jumlah sampel Itu jika standar deviasi Diketahui Jika standar deviasinya Tidak diketahui Rumusnya sama Hanya mengganti ini Ini adalah standar deviasi Saya tulis ya SD sampel Berarti nanti saudara harus Menghitung Standar deviasinya Terlebih dahulu Rumusnya seperti apa Bu Silahkan bisa dibuka Catatannya di semester 2 Cara mencari Standar deviasi Kemudian Kalau disitu sampel besar Tapi kita masih pakai uji dua arah Salah satu ciri uji dua arah Itu kalian bisa lihat gambar kurva di bawah ini Ini dua arah Jadi yang dimasuk dengan dua arah itu ini Saya ganti warna aja Kuning Ini yang ini Nah ini arahnya Jadi ada dua Kalau satu berarti ini salah satu hilang Itu kalau satu arah Itu Jadi kalau ini Ini adalah batas ya Batas Ini adalah batas Toleransi Ini juga batas toleransi Nah nanti Caranya gimana Bu Caranya ya itu saudara harus cari dulu nilai Z nya Ini Z hitung ya Cara bacanya ini Z hitung ya Karena nanti ada Z tabel Ini adalah Z hitung Jadi saudara cari dulu Z hitungnya berapa Baru nanti kalau sudah ketemu Saudara nanti bisa masukkan ke ini Ke kurva ini Ini membantu saudara Untuk mengetahui apakah hipotesis saudara itu diterima atau ditolak Tetapi sebelum itu adalah Ini langkah pertama tadi Kan dalam merumuskan Dalam pengujian hipotesis Kita harus step by step ya Ini langkah pertama Jadi ini rumusan hipotesisnya Ini taraf signifikansinya Tadi saya bilang Signifikansi untuk ilmu sosial itu adalah 95 Bu kalau saya 90 bagaimana boleh Jadi antara 90 sampai 95 Maksimal 95 Terus kalau taraf signifikansinya 95 Maka di sini errornya Atau tingkat kesalahannya Sebesar 5% Kalau jadi desimal 0,05 Kalau 90% bagaimana Bu? Kalau 90% berarti kan ini 0,9 Kemudian errornya sama dengan 10% Atau 0,1 Eh sorry 0,1 Benar ya 0,1 Benar gak sih 0,1? Iya kan? Itu Nah itu untuk Errornya Jadi silahkan diinget-inget Terus kalau sudah tanya Bu Berarti kita harus pakai yang mana? Kalian boleh pakai 95 Atau saudara juga boleh pakai 90 Boleh Tapi yang sering digunakan adalah yang 95 Ini yang paling sering dipakai 95 95 Kemudian ini yang ketiga Nah ini yang terakhir keempat Kalau kelima kan hanya membunyikan baca interpretasi Ini yang keempat Saya ambil contoh Misalkan nilai Z-nya Z hitungnya adalah Berapa ya? 0,95 Nah 0,95 Ini kan 0 ya Ini itu distribusi normal Pokoknya kalau simetrik kayak gini 0 0,95 itu kan disini 0,95 Berarti dia masuk kepada Tidak menerima HO Tidak menerima HO Alias menolak HA Ya kan? Eh sorry Tidak menerima HO Berarti tolak HA Kok kebalik? Ini ada penolakan HO Ini bukan Oh ini ya Tolak HO Oh ini sorry Tidak menerima HO Berarti terima Kok kebalik sih? Ini harusnya yang sini itu penolakan HO Atau terima HA Terima HA Ini kebalik ya Sorry Ini daerah penerimaan HO nih Ini terima HO Saya hapus aja Ini kebalik sorry Ini terima HA Eh kok HA lagi Terima HA Itu Ini silahkan nanti direvisi ya Ini saya revisi nih Ini bukan tidak Bukan tidak menerima HA Tapi Terima HA Baru yang nanti Kalau yang ke sini Itu yang terima HA Ini juga Ini juga Terima HA Kan ini Terima 0 HA Berarti kan terima HA Terus Kalau hasilnya Hasilnya 2,75 Oke Positif ya Misalkan positif 2,75 Berarti dia masuk kepada daerah penolakan HO Atau terima HA Begitu juga Kalau hasilnya Minus 2,94 Itu juga masuk kepada daerah penolakan HO Atau terima HA Terus kalau tanya Bu Itu 1,96 dari mana Ya kan Pasti sudah ditanya Ini adalah Hasil dari Z-tabel Terus Z-tabelnya dari mana Saya tulis di sini ya Terus Z-tabelnya dari mana Z-tabel itu ada di Di buku statistik Di buku statistik Buku saya Tidak punya buku statistik Silahkan download Download di Google Itu banyak Nah kalau sudah download Silahkan cari Cara membaca Ini saya hapus saja lah Biar Ini ya Ini saya Silahkan kalau udah Kalau yang belum ditulis Mohon maaf ini saya hapus dulu Cara membaca Z-tabel Atau tabel Z Silahkan cari Di situ ada Begitu ya Nanti akan saya tunjukkan Bentuk tabelnya Atau salah satu di antara saudara Kalau Apa namanya Ada Silahkan di laptop itu bisa dicari Z-tabelnya Kemudian di share ke teman-temannya Biar temannya juga pada tahu Itu Jadi di sini Bu apakah ini selalu 1,96 Itu tidak Tidak selalu Ini saya ambil contoh saja Jadi ini semuanya tergantung Kepada Z-tabel Pokoknya saudara nanti Lihatnya Z-tabel saja Itu Sudah Oke Belum ada pertanyaan ya Oke Nah ini Nah di sini sama Saya langsung memberikan contoh ya Di sini sudah Ini sudah ditentukan nih Ini hipotesis Berarti ini Keputusan hipotesis ini Yang pertama Ini yang ketiga ya Ini tarap signifikansi Belum ada Yang kedua harusnya kan Tarap signifikansi 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 Yang ketiga ini Yang keempat ini Ini kalau saudara Tidak digambar ya Tidak digambar itu ini Lah Oh itu diterima Zika ini Nah Ini Ini syarat tadi Yang saya sebutkan tadi Nah ini Kalau digambar Itu ya kayak tadi Kalau digambar itu kayak gini Nah Jadi kalau ini kan dua arah Ciri-ciri dua arah itu ada ini Ada nah Ada dua kayak gini Ada minus Dan ada positif Berarti di sini Sangat di sini Tapi biasanya lebih enak Kalau digambar Jadi nanti saudara tahu Letaknya seperti apa Gitu Ini kalau saudara Tidak perlu gambar Ya ditulis seperti ini aja Jadi ini tuh hasil dari Z tabel ini Min Z setengah Itu setengah tuh Artinya dua arah ya Setengah itu artinya dua arah Satu min A itu tarap signifikansi A itu adalah simbol Untuk tarap signifikansi Tarap signifikansi Signifikansi A Ini ya Bukan A ya Tapi alpha Lain Makanya di sini juga sama Karena tadi saya bilang Ini positif Tuh Kalau tidak sesuai dengan syarat ini Berarti sudah Artinya ya Berarti HO ditolak Kalau HO ditolak Kan sama Sama aja Dengan HA Diterima Itu Oke saya masuk ke Saya masuk ke contoh Biar saudara lebih paham Nah di sini contohnya Adalah pengusaha lampu pijar Mengatakan bahwa Lampunya bisa tahan pakai Sekitar 800 jam Berarti ini adalah Mu Populasi Rata-rata populasi Tetapi Akhir-akhir ini Timbul dugaan Bahwa masa lampu pakai Itu telah berubah Jadi si Si pengusaha lampunya Itu berpikiran Kayaknya kok ini udah berubah ya Kayak gitu Terus Apakah dugaan Dari si pengusaha itu Benar Nah ini Untuk menjawab hal itu Dilakukan uji coba Sebanyak 50 kali Ini adalah N Kemudian setelah dihitung Ternyata 50 itu 50 sampel ini Ternyata menghasilkan Rata-rata sebesar 792 Ini adalah X bar Kemudian diketahui Simpangan bakunya Sebesar 60 Nah saudara Diminta untuk menyelidiki Benar enggak Dugaan itu Benar enggak Hipotesis Benar enggak hipotesis itu Saudara diminta Menyelidiki Caranya Penyelesaiannya Adalah ini Ini yang pertama Adalah kita Merumuskan Hipotesisnya Ini hipotesis Nolnya Mu Sama dengan 800 Kemudian Di sini Mu Di sini Berarti ini HO atau HA Mu sama dengan 800 itu HO atau HA Ya ini adalah HO Kemudian Mu tidak sama dengan 800 itu HO atau HA HA Ya ini adalah HA Kemudian yang kedua Adalah taraf Signifikansi Kita pakai berapa Kita pakai 95 Dengan asumsi Errornya Berarti sebesar 5% Atau 0,05 Ini ya Nah Ini Terus yang ketiga Kita masukkan ke dalam Rumus Ini ya 792 Ini adalah X bar Dikurangi dengan Mu Ini standar deviasi Dibagi dengan Akar N Ketemu hasilnya Minus 0,94 Nah Kemudian Ini saya langsung aja ya Jadi nanti Kalaupun di Tugas Atau di Apa namanya Ujian Biasanya langsung Saya Tampilkan Nilai dari Z tabelnya Kalau tidak ada Nilai dari Z tabelnya Berarti mau tidak mau Saudara harus menghitung Itu Nah nilai Z tabelnya Disini saya langsung Saya tampilkan Nilainya adalah 1,96 Karena saya menguji Dua arah Menguji dua arah Berarti ini Positif sama negatif Nah ini didapat dari mana Silahkan saudara bisa lihat Di Z tabelnya Nah disini Tarafnya Tanya adalah 0,5 Ini 0,5 Itu adalah Ini tadi Errornya Z Terus 0,475 Ini pasti sudah tanya nih 0,475 Itu diperoleh dari Ini Tadi 95% Atau 0,95 Eh jangan ini Nanti takutnya dibagi Oke Ini ya 0,95 Dibagi 2 Ketemu hasilnya 0,475 Dan setelah dilihat Di dalam Z tabel Itu hasilnya 1,96 Silahkan nanti dicek Terus Bu kalau misalkan Taraf signifikansinya Pakai 90 Bagaimana Bu Berarti ya tinggal Dilihat aja 90 Berarti disini 90% ya 0,90 Dibagi 2 Ketemu hasilnya 0,45 Begitu Nanti tinggal dicari Kalau ini pakai Taraf signifikansi 90 Berarti otomatis disini Hasilnya tidak mungkin 1,96 Itu mungkin nanti berubah Silahkan nanti dicek saja Begitu Sudah Dan yang kelima Oke Ini ya Saya masukkan ke rumus dulu ya Ini saya coba gambarkan Nah Saya gambarkan Ini batasnya berapa nih Minus 1,96 Ini Ini simetris ya Anggap aja simetris Ini positif 1,96 Minus 0,94 Itu kan disini ya Minus 0,94 Berarti dia masih masuk Kepada daerah Terima HO Berarti ini adalah Kesimpulannya Terus Bu apa Eh ini Si Haki tanya nih Bu apa harus Taraf signifikasinya 9,5 Iya Jadi gini Saya tulis disini ya Antara ilmu eksak Ilmu sosial Tadi saya udah nyebutin ilmu sosial Sama ilmu eksak Wala Oke Saya kasih contoh ya Ilmu eksak dulu Ilmu eksak Ini ada yang dari IPA mungkin Ada yang dari IPA enggak Anak IPA Siapa anak IPA Catur ya Enggak tahu ini benar apa enggak Soalnya saya anak IPA Anak IPA Saya ambil contoh kimia 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 Itu biasanya kalau di dalam kimia Itu kan Kalau kita masuk lab kimia Itu kan biasanya kita kayak Nyampur-nyampurin bahan Kayak gitu Iya enggak sih Kita bikin cairan Kita nyampurin dari bahan A Bahan B Kayak gitu Misalkan disini ada bahan A Dan ada bahan B Nah saudara itu ingin ngecek Kira-kira Antara bahan A Dan bahan B Itu mereka bisa menyatu Atau enggak Itu kan Nah kemudian saudara campurkan A dan B ini dicampur Kalau di dalam kimia Kalau mereka tidak punya Senyawa yang sama Saya enggak tahu istilahnya apa ya Saya tahunya itu senyawa lah Istilahnya Kalau atau jenis lah Kalau anak sosial Kalau antara A A dan B Itu mereka tidak cocok Atau mereka tidak punya A jenis yang sama Atau mereka tidak punya Senyawa yang sama Kan mereka akan Eh sebentar ya Ada Kok ada telefon sih Siapa Eh sebentar Halo Assalamualaikum Ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Mohon maaf Ada panggilan Mendedak Oke saya lanjutkan ya Tadi sampai mana Oh ya sampai kini yang Ini kalau ilmu eksek ya Jadi kalau A A dan B Antara cairan A dan B Ini kalau Kalau mereka punya Punya jenis yang sama Mereka digabungkan Maka mereka akan Jadi satu Iya kan Jadi satu Tapi Kalau mereka Tidak punya Senyawa yang sama Kan mereka yang ada Kalau di kimia itu apa Jadinya meledak Berarti sampai Kapanpun Sampai kiamatpun Ya antara A dan B Itu tidak mungkin Disatukan Gitu Sehingga kalau di ilmu eksek Itu biasanya Tingkat kesalahannya Itu relatif kecil Karena pasti Ilmunya itu pasti Sama kalau di matematika ya Kalau di matematika yang namanya Satu Satu tambah satu Itu dua Iya kan Kalau di ekonomi Satu tambah satu Belum tentu dua Bisa jadi Satu tambah satu Itu bisa jadi sebelas Itu Nah itu ilmu eksek Sehingga tingkat kesalahannya Itu relatif lebih kecil Contoh Kalau ilmu sosial Kalau ilmu sosial Itu biasanya yang diamati adalah Perilaku Manusia Perilaku manusia Yang namanya manusia Itu kan dia pasti berubah-ubah Ya kan Berubah-ubah Setiap waktu itu Dia berubah-ubah Hari ini mungkin Hari ini dia Misalkan dia milih A Besok Besok itu belum tentu Dia milih A Bisa jadi mereka Besok itu milihnya B Itu Sehingga tingkat kesalahannya Itu jauh lebih Besar Jauh lebih besar Oke Bisa diterima Si Haki ya Haki bagaimana Haki-tabuk Eh Bay Haki itu Cewek tak Tak kira cowok Sorry-sorry Bay Haki kan biasanya cowok ya Sorry-sorry Ini panggilannya siapa Rizky berarti Boleh Rizky boleh Bih Haki Oh Bay Haki itu tak kira cowok Ini namanya Bay Haki Rizky Iya Oke itu Udah ya Udah ya Rizky ya Bisa dipahami Bisa Oke Ini saya hapus ya Jadi Saya pertegas kembali Ya Signifikansinya itu Kalau ilmu sosial itu Boleh kok Saudara bisa pakai Pakai 95% 95% Boleh Atau 90 itu boleh Yang biasanya dipakai itu Yang biasanya dipakai itu Kalau enggak 95% 90% Kalau 92% Jarang Misalnya bu Saya mau pakai 92% Saya mau pakai 94% Itu jarang Itu jarang Yang ada itu Sudah langsung pasti aja Kalau enggak 95% Ya 90% Itu Biar gampang Ngitung-ngitung ininya Nanti di Z tabelnya ini Biar gampang Begitu Begitu ya Oke Saya lanjutkan Eh belum Ini belum selesai kok Ini saya hapus dulu Biar ini Saya hapus dulu Ternyata ceritaan saya Banyak sekali Biar rapi lah Nah kan Biar ini daripada Untung Untung kita enggak Kuliah di Kelas ya Kalau di kelas itu Biasanya males-males Menghapus Karena tangannya Jadi hitam Biasanya saya minta Kalian Biar menghapus Oke Tadi Oke Kesimpulannya Tadi kan dia masuknya Kesini ya Angka Ini ya Tadi Minus Minus 0,94 Itu adalah Daerah Terima HO Ini Berarti Kalau menerima HO Itu otomatis Dia tolak HA Kalau menolak HA Atau terima HO Berarti Pasti nanti Biasanya disoal Pasti saya akan Tanya Silahkan Interpretasi Hasil Interpretasi Hasil Nah Kalau saya tanya Jika Kesimpulannya Adalah Terima HO Terima HO Ini ya Jika kesimpulannya Adalah Terima HO Artinya Apa Ini Kalau terima HO Artinya Apa Silahkan Ada yang tahu Artinya Apa Kalau terima HO Kalau terima HO Atau Saya tanya Interpretasi Hasil Dari Hipotesisnya Apa Terima HO Berarti Artinya Apa Artinya Adalah Saudara Harus Lihat Kembali Rumusan Hipotesisnya Yang diterima Yang diterima Itu yang HO Atau yang HA Kalau yang diterima HO Berarti ini Interpretasinya Artinya Adalah Daya Tahan Lampu Pijar Selama 800 jam Itu Belum Berubah Atau Sama Nah Nih Itu Interpretasinya Kalau mau Menginterpretasi Silahkan Lihat Rumusan Hipotesis Awalnya Itu ya Sampai Sini Paham Belum Saya lanjutkan Paham Nggak Cukup Ya Oke Saya lanjutkan Kemudian Nih Ini Jika Kalau tadi kan Sudah Jika Sampel Eh sorry Jika Standar Deviasinya Diketahui Yang kedua Adalah Jika Standar Deviasinya Itu Tidak Diketahui Ini Saudara Pakai Rumus Yang ini S Dihitung Dari Data Sampel Berarti Saudara Harus Menghitung Dulu Menghitung Dulu Kalau ini Sudah Saya jelaskan Tadi Silahkan Lihat Catatan Silahkan Lihat Catatan Semester Sebelumnya Saya Tanda Biar Lebih jelas Contoh Contoh Latihan Soalnya Jika Standar Deviasinya Itu Diketahui Di sini Kalau tadi Kan Sudah Ada Ini Yang Yang Diketahui Misalkan Di situ Suatu Pernyataan Mengatakan Bahwa Rata-rata Uang Saku Perbulan Itu Sebesar 500 Ribu 500 Ribu Berarti Ini Adalah Mu Kemudian Standar Deviasinya Itu Diketahui 12.000 Ini Berarti Standar Deviasi Populasi Hasil Penelitian Kemudian Dilakukan Penelitian Terhadap 75 Orang Mahasiswa Ini Adalah N Ternyata Rata-ratanya Itu Sebesar 535 Nah Ujilah Pernyataan Tersebut Tingkat Signifikan Sina Kalau Disoal Nanti Sudah Ditanya Sudah Sudah Ditambahkan Taraf Signifikansinya Adalah 99% Berarti Saudara Harus Pakai Taraf Signifikansi Ini 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 Tapi Kalau Di soal Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Silahkan Pakai Signifikansi Signifikansi 95% Kalau Kalau Tidak Disebutkan Kalau Disebutkan Berarti Saudara Harus Ikut Aturan Dari Soalnya Itu Nah Ini Kemudian Disini Uji Satu pihak Kalau tadi kan Dua pihak Kalau ini Tidak perlu Saudara kerjakan Tidak apa-apa Ini hanya Contoh Aja Ini Kalau Saudara Mau kerjakan Juga Tidak masalah Nanti Tinggal Dimasukkan Ke rumus Aja Ini Sama Dengan Soal Yang Sebelum Nah Ini Jika Kalau Tadi Sudah Dua Arah Ini Jika Satu Arah Atau Satu Pihak One Tail Ini Sama Rumusnya Masih Sama Standar Deviasi Diketahui Dan Standar Deviasi Tidak Diketahui Ini Yang Tidak Diketahui Nah Kalau Saudara Tanya Bu Berarti Contoh Soal Yang Tadi Kan Dijelaskan Contoh Soal Standar Deviasi Yang Tidak Diketahui Biasanya Kalau Soal Itu Langsung Kalau Saya Biasanya Itu Langsung Saya Sebutkan Ini Yang Diketahuinya Jadi Saudara Nanti Langsung Tinggal Menghitungnya Saja Daripada Kalau Apalagi Di UTS Kayak Gitu Biasanya Sangat Jarang Sekali Saya Meminta Saudara Itu Untuk Menghitung Standar Deviasinya Itu Sangat Jarang Karena Nanti Pasti Waktunya Akan Habis Jadi Intinya Kalau Mau Cari Standar Deviasi Harus Dihitung Nah Ini Kalau Uji Satu Arah Tadi Saya Sudah Menyebutkan Kalian Ini Langkah Pertama Ini Langkah Kedua Ini Langkah Ketiga Ini Langkah Keempat Nah Ini Yang Dimangkat Satu Arah Kalau Tadi Dua Arah Kan Ada Sini Nah Sini Kalau Satu Arah Itu Hanya Satu Pembatasnya Pembatasnya Hanya Satu Ini Nah Kalau Sini Berarti Itu Ada Daerah Penolakan HO Atau Terima HA Terima HA Kalau Nilai Nilainya Sini Berarti Disitu Kok Kok Tidak Menolak Ini Gimana Tidak Menolak HO Benar Tidak Menolak HO Berarti Terima HO Tidak Menolak Artinya Diterima Jangan Bingung Ini Saya Hapus 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 Tidak Menolak Itu Artinya Terima Tidak Menolak Artinya Terima HO Sekarang Kita Coba Lihat Kalau Tadi Kita Pak Perhitungan Di Awal Bagaimana Perhitungan Di Awal Itu Adalah Nilainya Kan Tadi Sumbu Ini 0 Tadi Hasilnya Berapa Minus Minus 0,94 Kalau Kita Pakai Uji Satu Arah Itu Sama Artinya Juga Tadi Kan Hasilnya Dia Terima HO Kalau Kita Pakai Uji Satu Arah Pun Tetap Hasilnya Dia Akan Menerima HO Itu Jadi Sama Aja Mau Diuji Dua Arah Atau Uji Satu Arah Nanti Hasilnya Sama Dan Biasanya Di Soal Pasti Saya Sebutkan Silahkan Uji Pakai Dua Arah Silahkan Pakai Uji Satu Arah Itu Biasanya Saya Sebutkan Biar Saudara Tidak Bingung Atau Kalau Disitu Soal Tidak Disebutkan Berarti Silahkan Saudara Pakai Dua Arah Kalau Tidak Disebutkan Sama Hal Sama Tadi Signifikansi Kalau Tidak Disebutkan Berarti Pakai Berapa Pakai 95 Kalau Ini Keputusan Penerimaan Kalau Tidak Disebutkan Arah Bagaimana Silahkan Pakai Dua Arah Untuk Meminimalisir Kesalahan Melisir Kesalahan Kesalahan Sudah Ya Oke Itu Aman Semoga Sampai Sini Paham Nah Ini Kalau Yang Sample Kecil Tadi Kita Udah Sample Besar Sekarang Sample Kecil Yang Kurang Dari 30 Pakainya Itu Bukan Uji Z Lagi Bukan Uji Z Tapi Pakainya Uji T Kalau Sample Kecil Itu Jadi Hanya Beda Simbol Selebihnya Rumusnya Masih Sama Rumusnya Masih Sama Yaitu Rata-rata Sample Dikurangi Rata-rata Populasi Dibagi Standar Diviasi Per Akar Dari N Yang Membedakan Hanya Simbol Kalau Besar Kalau Besar Itu Pakai Uji Z Uji Z Kalau Kecil Itu Pakai Uji T Udah Gitu Aja Sama Nah Ini Juga Sama 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 Sih Saya Langsung Masuk Ke Contoh Aja Oh Ini Daerah Penerima N Juga Nanti Yang Membedakan Ini Sama Daerah Penerimaan HO Itu Yang Membedakan T Z Kalau Besar Z Kalau Kecil T Misalkan Disitu Contoh Kapasitas Produksi Mesin Dalam Satu Jam Itu 8000 Berarti Ini Adalah Mu Setelah Dilakukan Uji Coba Dua Kali Berarti Ini N Masih Satu Jam Dihitung Ternyata Rata-ratanya Menurun Berarti H bar Kemudian Simpangan Baku 578 Ini Adalah Standar Deviasi Simpangan Baku Itu Sama Dengan Standar Deviasi Atau Sama Dengan Standar Baku Sama 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 Jadi Ada Simpangan Baku Ada Standar Deviasi Ada Simpangan Standar Baku Itu Sama Nah Saudara Disitu Disuruh Menguji Nah Kalau Saudara Bingung Bu Ini Saya pakai T Atau Saya pakai Z Silahkan Dilihat Dulu N Dilihat Dulu N Kalau N Itu Kurang Dari 30 Berarti Itu Pakai T Kalau N Lebih Dari 30 Berarti Kita T Tapi Pakai Z Nah Ini Ketemu Hasilnya Adalah 1,39 Kita Gambar Sorry Tadi Hipotesisnya Apa Ini Berarti Yang Pertama Kita Ini Dulu Yang Pertama Adalah Hipotesisnya Hipotesisnya Itu Adalah HO HO Itu Sama Dengan NU Sama Dengan Berapa Tadi 8000 Kemudian HA MU Tidak Sama Dengan 8000 Yang Kedua Signifikansi Atau Taraf Nyata Signifikansi Di soal Tidak Ada Keterangan Berarti Kita Pakai 95% Berarti Errornya Kesalahannya Adalah 5% Atau 0,05 Nah Ini Yang Ketiga Yang Keempat Kita Lihat Ini Berapa Ya Saya Belum Lihat T Tabel Coba Nanti Saudara Lihat Tabel Ini Sudah Ini Sudah Ini Ada Ini 1 Bisa Tulis 2 Di sini 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 Signifikansi Berapa Tadi 95 Kemudian Error 5% Atau 0,05 Ini N N N 20 Nilai T N 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 2,09 Benar Nggak T T Nya Kok Beda Minus 1 Oh Ini T Tabel Ini T Tabel Hasil Dari T Tabel Itu Adalah 2,09 Dengan N 20 Nah Ini Adalah T Hitung Jadi Ini Min T Tabel T Tabel Kurang Dari Sebenarnya Ini Kurang Dari Kurang Dari Ini Bukan Lebih Dari Kurang Dari T Hitung Kurang Dari Plus T Tabel Kita Masukkan Ini T Tabel Nya Adalah 2,9 Berarti Minus 2,09 Kurang Dari Minus 1,39 Kurang Dari Positif 2,09 Benar Enggak Ini Yang Saya Kotakin Ini Ini Benar Enggak Angka Ini Silahkan Dijawab Betul Enggak Itu Betul Enggak Ayo Betul Ya Oke Kalau Betul Berarti HO Diterima Artinya Apa Artinya Rata-rata Mesin Itu Tetap Atau Sama Dengan Ini Bukan 800 Tapi 8000 Soalnya 8000 Itu Sama Atau Kalau Sedara Bu Kalau Mau Digambar Boleh Enggak Boleh Saya Gambar Biar Sedara Lebih Mantap Saya Gambar Di Atas Aja Biar Biar Enggak Kepotong Saya Digambar Atas Ini Coba Ini Batasnya Adalah Berapa Minus 2,09 Ini 0 Ini Positif 2,09 Hasilnya Adalah Sini Minus Minus 1,39 Nah Ini Masih Berada Di Dalam Daerah Ini Berarti Ini Artinya Terima HO Sudah Itu Terus Berarti Saya Harus Pakai Yang Mana Pakai Grafik Atau Pakai Cukup Pakai Sarat Ini Aja Yang Saya Kotakin Boleh Terserah Mau Dipilih Salah Satu Boleh Mau Pakai Tabel Seperti Ini Juga Boleh Aturan Seperti Ini Kurang Dari Boleh Atau Mau Digambar Biar Lebih Mantap Juga Boleh Terserah Nah Ini Interpretasi Interpretasi Itu Belum ada Pertanyaan Belum Aman Berarti Nah Ini Soal latihan Berarti materinya Sudah Selesai Soal latihan Ini Karena materinya Sudah Selesai Soal latihan Tidak perlu Sudah Dikerjakan Nanti Saya Bikinkan Soal latihan Baru Nanti Saya Akan Infokan Di Grup Untuk Tugasnya Untuk Untuk Tugasnya Tugas Saudara Karena Hari ini Kita sudah Ngezoom Berarti Minggu Depan Kita Akan Off Zoom Biar Gantian Biar Saya Tidak Diprotes Sama Saudara Karena Ini Sudah Lebih Dari 40 Menit Eh Kuota Saudara Kuota Kemending Sudah Cair Belum Sudah 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 Berarti Sama Kasian Adik Adik Kelas Saudara Belum Turun Kota Kemendikbud Yang Semester Satu Belum Turun Ini Siapa Oh Sudah Oke Itu Jadi Nanti Saya Infokan Minggu Depan Itu Adalah Tugas Untuk Mengerjakan Soal Dan Ada Satu Materi Sebenarnya Kompermin Yang Belum Saya Jelaskan Atau Uji Beda Kompermin Uji Beda Disitu Uji Beda Kan Ada Independent Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Ada Independent Independent Dan Ada Apalagi Pair Pirate Tulisannya Pirate Itu Silahkan Nanti Sudah Bisa Lihat Di Youtube Saya Saja Silahkan Nanti Dicari 11 Bulan Yang Lalu Satu Tahun Yang Lalu Disitu Sudah Ada Penjelasannya Lengkap Nanti Tugasnya Silahkan Dikerjakan Minggu Depan Nanti Saya Infokan Untuk Tugasnya Oke Itu Saja Dari Saya Silahkan Kalau ada Pertanyaan Mumpung Masih Ada Waktu Silahkan Ada Pertanyaan Atau Tidak Cukup Ya Untuk Minggu Depan Tidak Ada Zoom Meeting Jadi Via Elena Sama Ngerjain Tugas Minggu Depan Itu Jadi Oh Ya Saya Ingatkan SPSS Jangan Lupa Di Install Karena Tugas Untuk Minggu Depan Itu Salah Satunya Adalah Saudara Praktek SPSS Itu Caranya Bagaimana Bu Di File Materi Yang Sudah Saya Upload Di Elena Itu Sudah Ada Caranya Sudah Ada Caranya Silahkan Disitu Sudah Step-step Silahkan Nanti Bisa Dipelajari Oke Itu Saja Dari Saya Saya Sekalian Apa Namanya Saya Panggil Dulu Saya Belum Ini Sebentar Kok Ini Yang Tidak Masuk Siapa Niko Cuma 45 Ada Yang Terkendalasinya Karena Hujan Oh Ya Sudah Oke Sebentar Ini Saya Sekalian Akhiri Perkuliahan Saja Saya Akhiri Perkuliahan Saja Biar Bisa Langsung Divalidasi Oke Ini Jam 1 Ini Sudah Saya Ini Belum Ya Oh Belum Oke Silahkan Nanti Yang Belum Join Yang Ketinggalan Silahkan Bisa Ditonton Lagi Rekamannya Ini Habis Ini Nanti Saya Upload Sekalian Di Youtube Biar Bisa Ditonton Ulang Tapi Nunggu Beberapa Saat Nunggu 5 Menitan Ya 5 Menit Terus Upload Paling Sekitar 10 Menit Oke Ini Sudah Saya Akhiri Minta Tolong Mulangnya Untuk Segera Divalidasi Biar Terekod Perkuliahan Kita Oke Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Atas Partisipasi Saudara Hari Ini Karena Tidak Ada Pertanyaan Berarti Kita Bisa Lebih Lebih Cepat Selesainya Oke Sampai Ketemu Minggu Depan Di Elena Tidak Zoom meeting Tapi Di Elena Tetap Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Oke Kalian ada kuliah lagi Enggak ini Ini mau saya Akhirnya Atau saya Apakan Ini Terima kasih